Hai hai binats geng! Bumi ini sangat luas sekali dan dihuni dengan berbagai jenis flora dan fauna yang mungkin belum pernah kamu lihat. Kali ini, TSP akan memperlihatkan kepada kamu penemuan-penemuan hewan yang unik hingga menyeramkan. Yang pertama datang dari Thailand, warga setempat tanpa sengaja menemukan ular dengan bentuk yang cukup aneh nih guys. Video penemuan ular itu pun menjadi viral setelah tersebar di sosial media. Dalam video, terlihat ular-ular berbulu hijau gelap bergerak dengan cara zigzag. Ular yang panjangnya kira-kira 60 cm itu merayap di dekat rumah warga pada Februari 2022. Menurut penduduk setempat, ular berbulu itu adalah ular air yang berburu mangsa di celah-celah batuan dangkal. Apa pinats geng pernah melihat ular seperti ini? Selanjutnya adalah penemuan ikan langkah di kawasan pantai di negara bagian Amerika Serikat. Ikan aneh itu jadi viral di sosial media dan bikin takut beberapa warga net. Soalnya gigi ikan tersebut mirip banget dengan gigi manusia. Awalnya, nelayan bernama Nathan Martin lagi berburu ikan di laut North Carolina dan secara gak sengaja menangkap ikan tersebut. Ikan ini memang benar ada guys. Namanya adalah ikan Sipshead atau nama ilminyanya Argosargos probatese falus. Orang-orang juga kadang menyebutnya ikan tahanan karena ada corak garis hitam putih di tubuhnya yang mirip baju tahanan di Amerika Serikat. Meski terlihat agak menyeramkan, pemerintah setempat menyebutkan kalau ikan ini aman untuk dikonsumsi. Sebenarnya habitatnya luas banget nih, Sipshead bisa ditemukan di laut Atlantik bagian barat. Kalau di Indonesia, baru-baru ini sempat dihebohkan dengan penemuan hewan aneh. Hewan tersebut memiliki kepala mirip babi dan kuku seperti beruang. Hewan tersebut ditangkap petugas Satpol PP dari dalam kantor DPRD Kabupaten Salak. Keberadaan hewan itu pun langsung bikin heboh warga. Hewan pun menjadi tontonan warga yang penasaran dengan bentuknya yang dianggap aneh dan langkah. Menurut kalian ini hewan apa ya? Temuan langkah juga pernah ditemukan di Afrika Selatan. Pada Juni 2020 lalu, ditemukan cumi raksasa terdampar di tepi teluk Britannia, Afrika Selatan. Berdasarkan gambar yang beredar, dikabarkan monster laut ini memiliki bobot sekitar 440 lb atau setara dengan 200 kg. Wah, besar banget ya! Cumi-cumi juga masih terlihat dalam keadaan utuh dengan tubuh berbentuk kerucut. Matanya besar dan ada delapan tentakel yang membentang di atas pasir pontai. Sampai saat ini belum ada kabar yang jelas mengenai penyebab kematian dari makhluk itu. Penemuan serupan juga pernah terjadi di Spanyol. Cumi-cumi raksasa itu memiliki ukuran 9 meter. Bahkan, menurut penelitian, hewan tersebut bisa tumbuh lebih besar dari bu sekolah loh guys. Karena penemuan itu, muncul banyak spekulasi tentang seberapa besar cumi-cumi raksasa bisa tumbuh. Kalau kalian melihat ulat memang harus dihindari ya, karena bulunya bisa menimbulkan gatel-gatel pada kulit. Tapi ada yang lebih berbahaya dari ulat guys. Ulat berbulu yang satu ini sempat bikin warga di sebagian wilayah Amerika Serikat takut. Sampai pemerintahnya pun meminta warga untuk menghindari ulat tersebut. Biasanya, ulat ini disebut sebagai ulat kucing yang memiliki nama ilmiah Megalopech opercularis. Ukurannya pun cukup mini, karena sebagian besar berukuran gak lebih dari uang koin, tapi sangat berbahaya. Saat tumbuh besar, dia gak berubah menjadi kupu-kupu, melainkan jadi ngengat. Nah guys, itu dia informasi mengenai hewan-hewan tak terduga yang pernah ditemukan. Jika kamu punya request topik atau materi lainnya yang pengen TSP bahas, langsung tulis di kolom komentar ya. Sampai ketemu di video selanjutnya, arigatou gozaimasu! Sampai ketemu di video selanjutnya, sampai jumpa!